Penantian yang tidak sia-sia, kata-kata yang pantas buat game ini Untuk pertama kalinya menelan kekalahan dan terhenti juga rekor kemenangan dari Rans Halo Sobat Basket, di video kali ini gue mau bahas dari IBL minggu keempat kemarin Dari prediksi gue ada Prita Jaya, Raja Wali Medan, dan Borneo Prediksi gue salah satu nih, ampun deh Borneo, kalah mulu Di game pembukaan minggu keempat ini, dibuka sama Prita Jaya versus Pasifik Cesar Gimana menurut kalian? Ya buat warga Jakarta, kayaknya emang pengen rame-ramein tenis indoor aja kali ya Karena di minggu keempat ini yang main di Jakarta cuma sekali Ya di pertandingan PJ lawan Pasifik ini, kita bahas aja langsung gamenya Pasifik untuk di game kali ini, lumayan bisa kasih tekanan ke PJ di menit-menit awal Sayangnya gak bisa dipertahankan sampai akhir laga Ya menurut gue Pasifik udah lebih baik lagi sih mainnya daripada game-game sebelumnya Cuma masih ada PR kalau menurut gue Pasifik defense-nya masih kayak kurang solid nih, masih banyak yang dilepas-lepas jaganya Kalau di game ini, menurut gue PJ masih jadi lawan yang tangguh buat Pasifik Dan untuk Pasifik, ini game harus jadi pembelajaran dan pengalaman sih Walaupun gue sempet lihat kayaknya para pemain Pasifik yang lain juga udah dapet menit bermain nih Ya kedepannya semoga Pasifik bisa dapet satu kemenangan deh Selanjutnya ada Raja Wali Medan versus Amarta Hang Tua Raja Wali Medan, gue melihatnya ini tim udah terisi penuh tenaganya Buat kembali berjuang di IBL 2024 Bener aja Raja Wali balik lagi metik kemenangan setelah kalah dari Kesatria Bengawan Dan disini gue juga ngeliat para pemain juga bisa ngimbangin, bisa membantu pemain asingnya lah Disini juga Quintin Dov udah hidup lagi nih mainnya, gak kayak minggu kemarin Dengan kemenangan ini Raja Wali sudah kembali menduduki peringkat 2 Gue harap di hari minggu nanti bisa kasih perlawanan lah buat DIY United kali ini Amarta, gue mulai demen nih lihat permainannya Amarta Selalu all out kalau ketemu tim manapun Dan gue ngerasa para pemain asingnya tuh emang mau bagi-bagi poin Jadi terlihat gak terlalu ngandalin satu pemain aja Disini Saiful Amir bisa ngasih 21 poin Gue mau bahas nih pemain Menurut gue cukup komplit punya kecepatan, tembakan, mental yang bagus Ditambah dia bisa comeback dari cederanya di musim kemarin Cuman defensenya aja sih kurang solid kalau menurut gue Kalau menurut kalian gimana? Setuju gak dengan Saiful Amir sebagai pemain yang cukup komplit di Amarta? Tulis di bawah kolom komentar ya Ini game seru, saling kejar-kejaran poin Menurut gue di game kali ini Amarta kendor dan kecolongan defense di babak ketiganya sih Dan Raja Wali Medan bisa manfaatin itu Kalau untuk Raja Wali masih harus bagi-bagi poin sih ke pemain-pemain lainnya Masih terlalu mendominasi pemain asingnya Walaupun pemain lokalnya udah mulai terlihat pedenya Selanjutnya ada Borneo Hornbills vs Pacific Cesar Borneo Lagi dan lagi harus menelan pil pahit karena menerima kekalahan lagi Dengan ini, Borneo 4 kali berlaga di kandang, 4 kalinya juga kalah Apa jangan-jangan homebasenya sendiri ya yang bikin angker Borneo? Di game kali ini, Borneo menurut gue jauh lebih baik mainnya secara tim dan mulai oke nih gak main sendirian Dan menurut gue, emang harusnya begini Dari awal-awal, Najil Leong kalau mau alirin bola lebih baik mainnya, lebih oke Dan pemain-pemain lain Borneo udah mulai muncul nih pedenya Ini sih yang gue harapkan terutama Jamar Udah bisa bikin poin banyak Inilah yang harusnya dilakuin tim Borneo dengan komposisi pemain sekarang Gue yakin bakal bisa ngelangkah lebih jauh kalau mainnya kayak game kali ini Walaupun harus kerjain PR banyak banget dari 5 kekalahan ini Pacific akhirnya pecah telur juga Gue rasa pemainnya bisa tidur nyenyak semalam habis pertandingan Dengan dapat kemenangan pertamanya di laga penutup sebelum jeda Pacific juga di kali ini mainnya lebih pede dan bener aja Para pemain lokalnya udah lebih banyak berkontribusi Contohnya ada Arisky dengan 23 poin Gregorio dengan 16 poin Ini sih solusinya Gue harap Pacific juga bisa pertahanin main seperti ini Biar bisa menang lagi di game selanjutnya Menurut gue solusi buat tim-tim yang masih terseok-seok di awal musim Menurut gue ini solusinya Mainnya teamwork dan balik lagi Jangan terlalu minder dengan pemain asing Mereka itu buat bantu tim buat bersaing di IBL musim ini Bukan mereka jadi tulang punggung tim Gue sih berharapnya dengan adanya video ini Para pemain bisa lebih semangat dan terutama yang lokal Karena ini adalah tempat kalian Buat petunjukin bahwa kalian juga patut diperhitungkan Prediksi di hari Sabtu Gue prediksi Prawira dan Satria Muda yang menang Ternyata salah Bali United sama Satria Muda Bali United bikin kejutan loh ngalahin Prawira Yuk kita bahas gamenya Bali United VS Prawira Harum Kejutan di minggu keempat nih Bali untuk pertama kalinya menang lawan Prawira Buat Bali mainnya oke banget nih Prawira lumayan keteteran Di game kali ini Bali gue ngerasa bener-bener tampil nekan banget nih Dan masih pengen nerusin trend positif menang di kandang Lagi-lagi buat pemain veteran Ponsianus Indrawan Bisa bikin tenang nih tim Buat poin-poin krusial yang membuat Bali bisa kunci kemenangan Buat Prawira Kalau gue ngeliat sih disini tembakan-tembakannya Bau banget Kayak bukan Prawira Padahal kalau liat dari skema permainannya Masih sama sih dari game-game sebelumnya Bahkan Yuda dan Hanzo Lagi macet banget 3 poinnya Dan ditambah lagi Pemain asing Prawira Dan Anthony Milner Jr. Berasa banget kurang pedenya Kalau lagi nembak 3 poin Tapi buat ribon dan asisnya Masih bisa nolong Prawira sih Kalau di game ini gue ngeliat sih Kedua tim lagi kurang banget tembakan-tembakannya Mereka lagi macet banget sih Gak masuk-masuk Gak cuma itu Bahkan terkadang ngedrive-nya juga mandek Kalau Bali masih dalam jalur yang baik nih Mungkin karena faktor main di kandang Dengan adanya supporter yang militan Bisa kasih suntikan energi nih Buat para pemain Bali United Kalau dari Prawira Mungkin masih ada faktor juga nih Dimana kekurangan big man-nya Yaitu Jujikas Yang masih absen Yang membuat kebocoran dari sisi Offensive dan defensive rebound-nya Selanjutnya ada Bima Perkasa Versus Satria Muda Bima Perkasa Ini tim di menit-menit awal Mainnya lepas banget sih Pas lawan SM Tapi saking lepasnya Sampai banyak melakukan kesalahan sendiri Sampai sempat ketinggalan 20 poinan kurang lebih sih Di babak ketiga dan keempat Menurut gue Ini tim benerin pelan-pelan kesalahannya Jadi bagus dan ngotot banget mainnya Dengan manfaatin turn over Dari anak-anak Satria Muda Satria Muda Ya menurut gue di game kali ini Lebih banyakin kasih menit bermain Buat main lapis duanya Tapi Agak gimana Lihat pemain lapis duanya Kayak bukan SM gitu Gak SM banget mainnya Banyak ngelakuin turn overnya Dengan adanya banyak turn over Di pemain SM ini Buat jadi gamenya Malah diluar ekspetasi Sempet kekejar sama PPJ Tapi SM nunjukin Mental dan pengalamannya Buat bisa Menangin game ini Di game kali ini Bima Perkasa Menurut gue Di awal-awal babak Udah oke Tapi Pas babak kedua Kayaknya hilang fokus Atau gimana Jadinya SM bisa Unggulin game ini Cuman salut deh Buat Bima Perkasa Bisa ngotot Sampai akhir pertandingan Gue tadinya Udah pengen udahan nontonnya Karena gue lihat Udah gak bakal kekejar Tapi Kayaknya BPJ menjawab pemikiran gue Yang akhirnya Bisa sempat Mimpin Menurut gue Ini yang harusnya dilakuin BPJ Dari awal Sampai akhir Dimana Yaitu memperkuat Defensive reboundnya Sekali lagi Angkat topi deh Buat Bima Perkasa Udah kasih perlawanan Buat SM Oke Prediksi di hari terakhir Sebelum jeda IBL Di hari minggu Yang menang ada Kesatria Bengawan Solo Dewa United Banten Dan Satya Wacana Prediksi gue Bener semua nih Di hari ini Yuk kita bahas Game nya Selanjutnya ada Kesatria Bengawan Versus Rans Simba Penantian yang tidak sia-sia Kata-kata yang pantas Buat game ini Nunggu harus satu jam lebih Dikarenakan ada masalah Bocor di gore nya Kalau lihat Dari informasi yang ada Tapi Ya Bener aja sih Game nya menarik Buat ditonton Kesatria Bengawan Masih tangguh nih Main di kandang Dengan duo upin-inpin nya Tyler Jones Dan Barkley Ini pasangan emas Yang buat run Krepoten sih Mereka masih jadi Mesin pencetak poin Dari Kesatria Bengawan Kesatria masih konsisten nih Walaupun mereka berdua Sebagai sumber poin nya Tapi Gue ngeliat disini Support sistem dari pemain-pemain lain Juga ada Yang membuat Permainannya terlihat Lebih kolektif Satu pemain lokal Yang mencolok disini Ada Kevin Moses Udah berhasil Dapetin 1000 poin Di karir profesionalnya Dan menurut gue Kevin Mo Yang sebenernya Main kayak gini Gak seperti tahun lalu Di Dewa Gue merasa Tahun lalu Kevin Mo Kurang gigit mainnya Buat Rans Untuk pertama kalinya Menelan kekalahan Dan terhenti juga Rekor kemenangan Dari Rans Di game ini Devon sepertinya Agak sedikit redup Dari cara permainannya Yang dimana Biasanya Otak dari serangan Rans Dikomandokan Olehnya Tapi Walaupun redup Devon masih berusaha Gendong Rans Untuk memenangkan Game ini Tapi sayangnya Kalau gue liat dari game ini Shooter-souter dari Rans Lagi pada bau banget Lagi kehabisan pelor Kayaknya Beberapa 3 poin nya Di corner Gagal mululu Yang menurut gue Ini faktor kenapa Rans Kurang beruntung di kali ini Sebenernya Rans bisa aja Menang di game ini Kalau pemain-pemain lainnya Lebih nyala mainnya Tapi disini Gue liatnya Kurang spot system juga sih Dari pemain lainnya Yang membuat Rans harus terhenti Rekor kemenangannya Kalau dari kesatria Gue bilang Berkali-kali ini tim Secara kolektifitasnya sih Yang membuat Tim ini Bisa imbangin Tim-tim besar Ditambah Gua upin-ipin nya Yang gue rasa Ngeklok banget Sama tim ini Selanjutnya Raja Wali Medan Versus Dewa United Raja Wali Medan Harus terima Kehilangan Kesuciannya Di laga kandangnya Ini adalah Kekalahan kedua Buat Raja Wali Medan Masih dalam trend Yang positif lah Menutup jendal IBL Di posisi kedua Di game kali ini Gue merasa Raja Wali Medan Kesulitan nih Menerima gempuran-gempuran Dari Dewa United Dan bener aja Di babak ke satu Ketinggalan 14 poin Tapi setelah itu Code E-Boss Bisa nemuin Racikan resepnya Buat Meredam gempuran Dari Dewa United Dan bener aja Di babak selanjutnya Bisa ngimbangin Dewa United nih Yang membuat Yang membuat Raja Wali Medan Sedikit terhindar Dari kekejaman Dewa United Dalam menghancurkan Lawannya Walaupun Harus tetap Mengakui keunggulan Dari Dewa Yang mana Masih terlalu banyak Opsi nih Buat ngisi kepingan Puzzle yang kosong Dengan amunisi Pemain-pemain Dewa Kalau untuk Dewa United Kali ini Gue merasa Coach Pablo Pengen kasih menit Bermain Buat para Pemain-pemain lainnya Kalau dari Lihat statistik sih Semuanya Udah dapet menit Bermain Ya Menurut gue Dewa ini adalah Keputusan Yang bagus Dimana Para pemain Juga tetap Dapet merasakan Atmosfer Musim ini Walaupun Dengan tensi Permainannya Yang kurang tinggi Tapi tetap Oke lah Bagaimanapun Dewa bisa aja Kecolongan Kalau dari Pemain lapis duanya Yang kurang kontribusi Di game Di game kali ini Gue pikir Dewa akan Gilas abis Raja Wali Medan Tapi ternyata Gak gitu Ferguson Raja Wali Ingin tetap Kasih perlawanan Yang maksimal Di depan pendukungnya Dewa masih bisa Mempertahankan Rekornya nih Sebelum jeda IBL Ini bakal jadi Modal yang bagus sih Buat Dewa Untuk ke step Selanjutnya Ini bisa jadi Perhitungan nih Buat PJ Rans Dan Bali United Untuk Mengantisipasi Dewa Selanjutnya Ada Satyawacana Versus Borneo Hornbills Satyawacana Ini tim Dari awal laga Sampai dengan babak ketiga Gak pernah unggul Dari secara skor Per quarternya Tapi Gue liatnya Inilah ya Satyawacana Yang harus dilakukan Dengan pemain-pemain mudanya Yang lincah ini Membuat Permainannya Enak dilihat Dan kolektifitasnya Permainannya Ada Satyawacana Dari awal Sampai babak ketiga Gak pernah unggul nih Dari secara skor Per quarter Tapi Gue ngeliatnya Inilah yang Harusnya Satyawacana Lakukan Dengan pemain mudanya Yang lincah-lincah ini Membuat Permainannya Enak dilihat Dan kolektifitas Permainannya Juga ada Balik lagi Mesin pencetak Poinnya Dari pemain asingnya Tapi Kalau Mereka Gak support Sistem dengan Bagus Juga Bakal sulit sih Inilah yang menurut gue Alasan kenapa Satyawacana Bisa menangin Game ini Sampai dengan Poin terakhir aja Secara kolektifitasnya Masih berasa Dan anak-anak muda ini Lagi pede banget Mainnya Terlihat banget lah Jadi Rasa mainnya Lebih tenang Dan lepas Kalau buat Borneo Udah bener-bener Kerjain PRnya Kalau menurut gue sih Dan gue ngerasa Di minggu ini Permainannya Bagus Sayangnya Emang belum masih Juga dapet rejakinya nih Buat tim Borneo Gue melihat tim ini Udah berasa Aroma-aroma Permainannya Seperti Main di playoff Musim kemarin Dengan adanya support dari para pemain cadangan Membuat tim ini Jadi bisa bernafas Sampai dengan game ini Kelar Kalau lihat di game ini Gue nontonnya Kalau Borneo Bakal bisa ambil kemenangan di game ini Karena Mainnya udah meyakinkan banget Dari awal Babak Sampai babak keempat Pertengahan Tapi Bener aja prediksi gue Satyawacana yang menang Menangnya juga bener-bener dramatis banget sih Salut lah Buat perjuangan Wonder Kid Dari Satyawacana Buat jamar DKK Semoga setelah jeda IBL ini Borneo Bisa jauh lebih baik lagi lah Mainnya Ingat aja Mia Mihir Di tahun 2023 Posisi buncit loh Di playoff Tapi bisa melaju sampai final NBA Sebagai penutup Gue mau kasih tau Kalau IBL Tiatus dulu Sampai awal Maret 2024 Tetep pantengin channel ini ya Biar gak ketinggalan Update IBL 2024 Jangan lupa Subscribe Dan like video-video Boleh juga Comment Request Siapa pebasket Yang kalian suka Dan pengen Dibahas disini Thank you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax